Pastinya Anda semua gak mau dong ketinggalan informasi dari kita? Makanya jangan lupa subscribe Official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Ratusan pengemudi bentor dan warga di kota Gorontalo nekat menyerbu pembagian sembako gratis dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibi. Kondisi ini membuat petugas kesulitan, memecah kerumunan hingga akhirnya pembagian paket sembako tersebut dihantikan. Ratusan pengemudi bentor ini sengaja datang. Begitu mendengar ada pembagian sembako gratis dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibi. Mereka berkerumun dan berdesakan hingga mengabaikan imbauan physical distancing. Masyarakat umum bahkan ada yang nekat membawa serta anak balita tanpa mengenakan masker untuk melindungi diri mereka. Kalau kita tidak mencari, tidak makan. Di sekitaran cuma takut penyakit, tidak takut yang di atas. Baru kita sampai tanggung jawab di rumah. Jadi sedikitnya sembako ini akan membantu pak ya? Iya, bisa lah. Kita batasi, kita akan datangi pangkalan-pangkalan bentor. Tetapi yang mencari juga bentor dengan media sosial yang cepat, kami baru bagi untuk berapa orang, kurang lebih 200 orang. Ternyata bukan bentor dari pangkalan-pangkalan yang harusnya mereka diam di situ, kita datangi, mencari buku ke sini. Pemerintah Provinsi Gorontalo rencananya akan membagikan total 45 ribu paket sembako yang diperuntukkan bagi pengemudi bentor, kuli bangunan, pedagang kecil, serta sopir angkot yang terdampak lesunya ekonomi akibat wabah virus corona. Dari Gorontalo, Zainal Ahmad, AINIS melaporkan. Terima kasih telah menonton!